Silahkan diganti saja Menteri Koceluk ini Pak Prabowo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang membuat berita dan konten tentang pembekuan BEM Fisip Uner itu Hanyalah cari muka diantara penggemar Pak Jokowi Faktanya bukan seperti itu, kayaknya gak ngikuti berita terakhir atau berita selengkapnya Pembekuan BEM Fisip Uner itu telah dibatalkan Jelasnya itu, ya kan antas perintah Pak Mendikti ini Satrio Brojonegoro Saya mengulang pernyataan saya sebelumnya Karena kita harus mengawal pemerintahan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ini Ini bentuk saya mengawalnya Jadi sudah ada menurut saya dua menteri itu yang gak becus Lebih tepatnya melakukan blunder Yang pertama adalah Pak Yandri Susanto, Menteri Desa Yang menggunakan Kop Surat Kementerian untuk undangan Halibundanya Nah untung ada Pak Mahfud, Pak Mahfud ini sekarang kan kepo, mulai kritis-kritis itu Jadi disampaikan di akun E, kritis oleh Pak Mahfud itu gak benar Ya terima kasih Pak Mahfud Anda sudah mulai kipo Atau Anda ingin tampil lagi ke panggung supaya gak tenggelam Jadi sisi positifnya saya terima, Pak Mahfud ini kritis lagi Ya Pak Yandri gak benar itu menggunakan Kop Surat Kementerian untuk undangan yang sifatnya pribadi Meskipun itu ada pengajian umum tapi ditambah diikutkan ada Halibundanya Dan ini kan dicurigai juga karena istrinya katanya maju di Bilkada Jadi sudah ada satu orang Hari ini ada satulah di menteri yang menurut saya gak becus Dan lebih tepatnya sebut menteri ini menteri kuculuk Menteri Pendidikan Kuculuk Fatal ini Menteri Pendidikan Tinggi Sain dan Teknologi Pak Satrio Brojonegoro ini Tadi malam menelpon Rektor UNER Untuk membatalkan pembekuan badan eksekutif mahasiswa Visib UNER yang kemarin telah membuat heboh warga net Hati-hati netizen Indonesia itu orangnya kipo Ceritanya ucapan selamat ini Karangan bunga katanya itu bentuk karya seni satir itu dipasang hari Selasa jam 15 Kemudian karena hujan jam 18.45 Selasa tanggal 22 Oktober kemarin itu terus dipinggirkan Tetapi ada warga yang sudah sempat atau orang yang memfoto akhirnya diviralkan di media sosial Itulah hati-hatinya Kayaknya kalau gak ada yang memviralkan kasus seni juga gak akan terbuka Jadi kayaknya sih dimasukkan itu ya karena takut mungkin ya Tapi udah ketahuan akhirnya diviralkan Dan hari Kamis kemarin itu BEM-nya dipanggil divisi etik Dan hari Jumatnya dikasih curhat pembekuan BEM Visib UNER ini Rupanya si Tupa Hati Ulayah Muhtar ini Presiden BEM Visib UNER yang ternyata cewek ini Lakukan ini pembangkangan Ya ini salah satu kelemahan media sosial Dia memblok up terus masalah ini Akhirnya apa? Terdengarkanya sama menteri ini Pak Satrio Akhirnya kan menue pro kontra ini Ya ini kan gak bener ya Sesuatu yang mulai kelihatan di Indonesia ini Membuat narasi membentuk opini masyarakat Untuk melakukan pembenaran Ini yang paling bahaya Dan ini seringkali dilakukan oleh tokoh-tokoh publik Yang berlatar belakang akademik Ini yang paling berbahaya Memakai backing kata-kata akademis Mereka bisa menyuarakan pendapat Atas dasar kebebasan akademik Kebebasan menyuarakan pendapat Ini yang paling berbahaya Jadi bahayanya yang ini Deframing Akhirnya apa? Kayaknya banyak yang pro Ya karena yang bermain di medsos seperti Akun X itu kan hanya orang-orang tertentu saja Ya paling golongan masyarakat Yang dipengaruhi oleh ini Naswa siap sama konco-konconnya kaum intelektual ini Jadi ini harus saya luruskan ini Menurut saya ini gak bener banget Jadi saya setuju dengan pendapat dari Pak Dekan Kayaknya ya Pak Dekan ini akhirnya ya Manut perintah dari rektornya Karena rektornya mendapatkan tekanan dari Pak Menteri Pak Menteri ini dalam penjelasannya juga Menurut saya gak bener Dia memberikan ya ini udah sering saya lihat ya Kata-kata dari para intelektual itu mengambang Kata-kata pejabat itu gak nyambung, gak jelas Kita menyimpulkan seperti apa Coba saya bacalah di ini Menteri Pendidikan Tinggi Sain dan Teknologi Mendikti Saintec Satrio Brojonekro telah meminta Rektor Universitas Air Langga Untuk membatalkan pembaguan Badan eksekutif mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bem Fisip Uner Nah ini coba kita amati Kita cermati kata-katanya Saya tadi malam sudah memberitahu Rektor Uner Supaya membatalkan pembaguan Bem Fisip Uner Dan dia mengatakan siap Ia menegaskan Kemendikti Saintec tetap menghormati Otonomi perguruan tinggi Termasuk dalam hal keleluasaan Dan kebebasan secara akademik Namun begitu ia mengingatkan Bahwa kebebasan berpendapat Dan berekspresi sebagai bagian dari kebebasan akademik Juga perlu dibarengi dengan akuntabilitas Dan tanggung jawab perguruan tinggi kepada publik Saya minta kepada mereka Bapak Ibu Rektor Tolong jaga dengan baik Karena kebebasan akademik itu Harus dibarengi dengan akuntabilitas Dan tanggung jawab kepada publik Ini kan gak menjelaskan alasan Dia itu meminta untuk Membatalkan pembaguan Gak nyambung gitu loh kata-katanya Kalau saya mungkin penjelasannya lebih gampang begini loh Pak Sadrio Supaya dipahami oleh umum Kalau ini menurut saya Membuat standar ganda Anda tidak menjelaskan seperti apa patokannya Mungkin gampangnya begini Kalau menjelaskan kepada masyarakat Untuk kali ini kita maafkan Ya kan Karena kita menghormati Kebebasan akademik Dalam berpendapat Namun kedepannya Agar kebebasan akademik tersebut Dapat dipertanggung jawabkan Akuntabilitasnya Kepada publik Gitu loh Nah ini kan gak jelas Anda minta Dibatalkan pembaguan Tapi sisi lain Anda minta Menghargai kebebasan akademik Ini gak nyambung penjelasan Anda Walaupun Anda seorang akademis Kalau menurut saya Ini keputusan yang sangat fatal Sudah dua blunder Yang dilakukan oleh Menteri Prabowo ini Jadi kita harus kawal Kalau memang Menteri ini gak becus Ya ganti aja Pak Prabowo kan sudah menyampaikan begitu Banyak tanggapan miring mengenai Kok banyak sekali kabinet dari Pak Prabowo Ya kebagi saya gini aja Pak Prabowo itu membiarkan Pokoknya Saya sekarang melakukan balas budi Kepada mereka yang kemarin berjasa Kepada pemenangan saya Tetapi ini adalah Ujian percobaan Masa percobaan Anda tunjukkan sendiri Nanti kalau gak benar Ya saya buang Anda itu Pokoknya kemarin Sudah saya terima Anda Sudah saya apresiasi Bantuan Anda selama Pemilu memenangkan saya Sudah saya balas Saya beri kedudukan Tinggal Anda sendiri Yang menentukan Apakah bisa tetap duduk disitu atau tidak Menurut saya Hal itu yang sekarang dilakukan oleh Pak Prabowo Semua diakumulasi Semua diterima Tapi biarlah mereka sendiri Yang menentukan nasibnya Nah ini Orang ini harus diganti Kalau Pak Yandrik Mungkin masih bisa dimaafkan Karena masih belajar Masih baru pertama kali jadi menteri Tapi udah dicurigai loh Sama Pak Makut Hati-hati nih Jadi si Tufa Hati Ulayah Baktiar ini tadi menyampaikan bahwa Dia menerima intimidasi Dari beberapa orang yang tak dikenal Bentuknya macam-macam Mulai dari telepon, video call, spam, chat, di Instagram, dan sebagainya Saya setuju Nah ini ada yang menyampaikan seperti ini Anda itu mau mengulang romantisme Peristiwa atau kejadian reformas tahun 98 Ya nggak sama Saat itu orang gamanya satu Indonesia sepakat Mempunyai pandangan yang sama terhadap pemerintah Hari ini tidak Bahkan saya bilang mungkin Kamu itu hanya mewakili barisan sakit hati Nah ini malah harus ditelusuri Siapakah orang tua dari anak-anak nakal ini Takutnya anak-anak dari Kader BDIB Bahkan bisa jadi Karena kayaknya kaum intelektual ini sudah mulai dipengaruhi oleh narasi-narasi Dari yang fatal itu Sesama akademisi Sesama akademisi yang sakit hati Akademisi kok sekarang jadi berpolitik Loh mana? Ya buktinya Pak Mahfot itu kan Salah satu contoh akademisi yang berpolitik Ketika dia kembali lagi sekarang menjadi akademisi Nuansa hatinya Pikirannya masih dipengaruhi kebencian politiknya kemarin Kegagalannya dia menjadi wapres Kalau saya Nah ini bahaya Dia masih mengajar Akhirnya bisa menularkan Narasi kebencian-kebencian ini Yang akhirnya tidak objektif Itu masalah Pertama dari Harun Mengajar masyarakat Ferry Amsari Memang mereka tidak terlibat politik praktis Tetapi kita tidak pernah tahu siapa Orang yang di belakang mereka Ini saya setuju Salah satu pesan intimidasi itu adalah Seandainya orang tua Anda yang menjadi presiden Lalu diberi umpatan-umpatan Bajingan-bajingan Apakah Anda terima Saya malu loh Sekelas uner Mahasiswanya Apa tidak diajarkan Sopan santun Dalam berbicara Jadi saya setuju penjelasan Dari Pak Profesor Bagong Dekanya itu menyampaikan bahwa Ini strategorinya bukan mengkritik Tetapi lebih tepatnya Headspeed Ujaran kebencian Mau tahu Ini kita bacakan saja Karena di media-media kan tidak Disebutkan secara jelas Jadi di dalam Ucapan selamat yang Mereka sebutin sebagai Karya seni satire Itu ada dua foto terpampang Yaitu foto Pak Prabowo Dan foto Nasgiddan Tulisan diatasnya adalah Selamat atas dilantiknya Jenderal Bengis Pelanggar Ham Dan Profesor IPK 2,3 Sebagai presiden Dan Wapres Republik Indonesia Yang lahir dari Rahim Haram Konstitusi Ini kan pengaruh dari Acara tabrak Prof itu Tabrak Mahfud Tabrak lari itu Pak Mahfud yang keliling Dari kampus-kampus itu Acaranya Dia kan yang pertama kali Menyampaikan Anak Haram Konstitusi itu Pak Mahfud menyampaikan Hal itu untuk Menyebut Si Gibran nih Kara-kara Kalah Terus Di bawah foto Dari Pak Prabowo itu Ditulis Ketua Tim Mawar Di bawah foto Mas Gibran Ditulis Admin Bu Bu Fafa Lah ini yang paling fatal Di bawahnya Dari Jadi Ucapan ini Bukan dari BEM Dari Ini kan kurang ajar sekali Dari Mul Yono Bajingan Penghancur Demokrasi Dimana Anda Mendapatkan pengajaran Seperti itu Saya rasa Dimanapun Tidak ada orang yang Mengatakan Bajingan ya Kalau bukan orang yang Tidak berpendidikan Apapun maksud Anda Pemilihan Disi kalimat ini Sudah gak tepat Namanya Mahasiswa Kamu tuh tahu Mah itu Tinggi Seorang siswa yang tinggi Makanya Pengajarnya juga disebut Mahaguru Dosen Berapa banyak Orang di Indonesia Itu yang Pengen Anak-anaknya Menempuh Perguruan tinggi Pendidikan tinggi Sampai Petani itu Menjual sawah ladangnya Kalau hasilnya Outputnya Seperti kamu itu Ya sangat Memalukan Jadi Saya sama sekali Tidak setuju Dari keputusan Menteri ini Bukan keputusan ya Ya Dia menurut saya Menekan Walaupun dia bilang Bahwa Itu adalah Hak otonomi Dari Kampus Dari universitas Menurut saya Namanya menteri Mereka pastinya Sungkan Ewoh Pak Saya tidak menyalahkan Pak dekanya Saya tidak menyalahkan Pak rektornya Saya juga tidak menyalahkan Si Tufahati ini Yang jadi Keras kepala Jadi besar kepala Dia kayaknya Ingin meneruskan Perjuangan Rahma Sarita Rahma Sarita kan Sama-sama dari sini Jadi Inilah yang membuat Mereka nanti Tambah kurang ajar Jadi Lebih tepatnya Kesalahannya ya Pada Pak Mendikti ini Yang telah Membatalkan Pembekuan BEM Wisip Uner Ini Mau jadi apa Nanti Generasi muda kita Dan di kawan Akademisi Yang kita harapkan Kalau punya mental Dan akhlak Seperti ini Saya mengerti Anda bilang Ada kajian ilmiahnya Yang mendukung Ucapan selamat ini Tetapi Sampaikan dulu Kajian ilmiahnya Anda Katanya belum dipublikasikan Baru setelah ini Heboh Baru bilang punya kajian ilmiah Tetapi Apapun Kajian ilmiah Dari kamu itu Tidak boleh Kamu itu melakukan Pembenaran Atas nama Akademisi Atas nama Akademik Melakukan kebebasan Berpendapat Atas nama Kebebasan Akademis Karena Ada Fajun Yang harus Kamu ketahui Di Indonesia itu Orang yang punya Sopan Santun Kalau Model-model Orang seperti Kamu ini Dibiarkan Mau jadi apa Negara ini Kedepannya Itu saja Yang ingin saya sampaikan Silahkan Diganti saja Menteri Kocluk ini Pak Prabowo Salam Cerdas Dan Waras Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax